Bismillahirrahmanirrahim, di sela-sela workshop kurikulum OB Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidratullah Jakarta, para dosen menyempatkan diri mengunjungi Baitul Quran dan Museum Istiqlal. Di bagian depan ini, tadi di lantai satu ya, ini ada ayat-ayat yang dituliskan di sini, apa yang dibunyi nyanyi. Wa'atallahuladzina amanu wa'amilus sholihati lahum maghfiratu wa'ajru na'zim. Ya, ya'ayuhalladzina amanu ku'angfusakum wa'ahlikum naro. Lalu yang ini apa ini? Ya. Ini. Apa ya? Hadabihillahu manita ba'aridwanahu sabiilassalam atau subhulassalam. Ya. wa yukhrijuhum minadzulumati ilan nur biiznihi walihada walhadahum ila sirotin mustaqim susah, saking gayanya terlalu indah itu ini di ujung-ujung sini memang ini ada perahu ya enggak tahu perahu apa sampan kecil lalu ada ukir-ukiran ada yang ditempel itu mungkin senjata kali maksudnya itu ya lalu berbagai macam koleksi songkok sayang songkoknya enggak ada keterangan dari mana-dari mana kainnya ya songkok-songkok kain itu banyak yang enggak ada keterangannya termasuk ini juga apa gitu kita harus berpikir-pikir ya keterangannya enggak jelas hanya sebagian kecil yang ada keterangannya misalnya ini keterangannya itu kain sarung tenun dan cupa haji kain sarung tenun warna merah hitam dan kuning ukuran 269 x 92 cm B cupa haji asal palimbang ini berupa kopiah bersurban kopiah bermotif batik dan surban berwarna putih ukuran 23 x 11 cm lalu sebelahnya ada juga ini songkok yang agak aneh bentuknya tapi enggak ada keterangannya ini juga tidak ada keterangannya ini ada kain batik bagus ya ini ada keterangannya apa ini keterangannya saya baca selindang selindang sutra motif bunga bordir warna biru ukuran 170 x 42,5 cm B selindang merah muda motif bunga ukuran 150 x 42,5 cm dibuat dengan teknik sulam ikat C selindang hijau ukuran 144 x 34,4 cm dibuat dengan teknik sulam ikat ini ada keterangannya juga selimut marhaban bayi ini buat marhabanan itu buat gunting rambut tampaknya selimut sutra warna hijau dan ungu ukuran 200 x 118 cm terus ini kain tenun alat membatik cap kain tenun batik motif akar warna biru dan putih alat membatik cap motif bunga dan motif gratis eh motif garis kemudian ini kain tenun dan alat membatik cap kain tenun ukuran 12 x 85 cm dan yang B alat membatik atau cap motif bunga dan motif garis ini keterangannya seperti itu kalau ini ada batik lalu ada alat-alat alat-alat ini alat batiknya ini selindang batik A selindang batik motif burung motif burung merah dan kupu-kupu dan kupu warna coklat dan putih ukuran 118 x 35 cm selindang batik yang masih dalam proses motif burung merah dan kupu warna hitam coklat dan putih ukuran 118 x 35,5 cm canting alat untuk membuat motif batik tulis dalam berbagai ukuran canting bukan canting disana ada keterangan juga kain panjang kain panjang itu jarit kain panjang ukuran 272 x 107 cm motif bunga dengan warna kombinasi yang B kain tenun batik panjang ukuran 230 x 86 cm motif bunga warna merah, biru, dan putih keterangannya begitu ini ada keterangannya juga batik tuban kain tenun batik motif burung merah warna coklat dan putih ukuran 285 x 54 cm B taplak meja batik ukuran 86 x 39 cm dan batik tuban ini semuanya batik tuban yang ini kain tenun dan batik serindang batik nah sudah, judulnya saja kalau disini kain adat bengkulu yang ini kain dan peci adat bengkulu nah ini seperti ini yang ini ini kayaknya bagus banget nih tuh para pemirsa dilihat kain adat aceh kain adat aceh berupa sulam ikat warna merah, kuning, dan coklat B, C, D ini semuanya ada keterangan-keterangannya para pemirsa mari kita lihat pada bagian lain ini koleksi kitab ini tampaknya naskah fikih ya keterangan yang didapatkan dari sini naskah fikih dan tata bahasa Arab ya naskah ini menguraikan tentang tata bahasa Arab kitab jurumiah sesarah awamil fikih ditulis dalam bahasa Arab dengan terjemahan bahasa Jawa di sela-selanya sara-sara menggunakan bahasa Jawa dan Arab ditorehkan secara miring di pinggir halaman naskah dengan ketebalan 170 sen 71 halaman diberi ini berasal dari Sumeneb, Madura dan disalin oleh Abu Bakar Abdul Qodhir bin Abdurrahman ini wujud kitabnya kita lihat koleksi berikutnya yang ini kitabnya rapi ya seperti itu keterangannya di dalam naskah al-idlah kitab fikih lengkap naskah tanpa nomor halaman ini berisi urean fikih lengkap mencakup masalah toharoh sampai dengan muamalah jual beli menggunakan bahasa Arab dengan terjemah gantung berisi penjelasan jumlah halaman sebanyak 342 halaman sebelahnya tidak ada kosong yang sebelahnya ini apa ini ini kitab begitu itu tulisannya keterangannya naskah samarkondi dan fikih ini yang dikenal dengan bahasa markendi ini tampaknya naskah ini mengurekan tentang dasar-dasar tauhid dan fikih terutama masalah tuharoh dan syariah naskah fikih seperti ini lazim juga disebut kitab masa ilah masa ilah itu jamaah dari mas alah masa ilatun naskah ini berasal dari sumenep madura ditulis di atas kertas deluang aros serat kayu dengan dengannya dua lagi dengan bahasa arab dilengkapi dengan catatan gantung yang sebagiannya menggunakan pegon bahasa jawa aksar arab tebal naskah 86 halaman keindahan dalam penulisannya yaitu pada naskah pokoknya menggunakan pena tebal tipis dan gaya naskah mendekati sulus dengan juntaian-juntaian yang cukup panjang pada huruf-huruf tertentu syarah-syarah naskah naskah ditulis dengan menggunakan pena yang lebih sederhana itu wujud kitabnya ini kitab-kitab buah pak saya juga ada yang begini kalau dipamerin disini bisa diduit ini ini apa ada teker terangannya itu bacanya juga tidak mengerti kita kira-kira bagaimana ini oh kayaknya bukan bahasa arab ini huruf arab tapi bukan bahasa arab mari kita lihat bagian-bagian yang lain ini malah ada anaf huruf huruf harga huruf harga 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 ya kita lihat naskah hikayat nabi yusuf naskah berisi urean riwayat nabi yusuf ditulis dalam aksara dan bahasa jawa dengan jumlah ketebalan naskah sebanyak 184 halaman wah ini kalau perlu lupa lagi Bacanya apa ini Ada huruf gantung Ada huruf Ini sudah lupa lagi Naskah-naskah yang seperti ini Oke Disini kosong Tapi disini ada Ini Nazom Alfiah Ibn Malik Catatan buku ini Diberisi 86 lembar kertas 8 kuras 172 halaman Jumlah baris pada tiap halaman Rata-rata 7 baris Ukuran teksnya 12 x 8 cm Tidak ada penomoran halaman Pembahasan tentang ilmu Nahwu Terdapat Watermark Namun tidak ada Contermark Apa ini Ditulis dengan huruf dan bahasa Arab Jenis tulisan yang digunakan Adalah Khot Nashi Al-Farisi Khot ditulis dengan Cit tinta hitam Dan judul bab Menggunakan tinta merah Kemudian ini Naskah Darul Ahsan Ya Naskah Darul Ahsan Judulnya begitu dah Yang ini Naskah Manhaj Minhajud Talibin Ya Minhajud Talibin Ini Satu Koleksi yang lain Yang ini Tata cara Solat jenazah Dan kumpulan doa Oh Ini ada Kitabnya itu Yang di koleksi Di sini Ini Himpunan surat Dan doa pilihan Nah ini Nah ini Ini kosong Yang lain-lain Apa ini Naskah Lubab Pul Akhbar Naskah Lubab Pul Akhbar Yang ini Naskah Hikayat Nabi Yusuf Sama dengan Yang saya lihat tadi Yang ini Naskah Misbah Awamil Yang ini Naskah Kitab Ma'rifatun Nikah Dan Tajwid Ya Lalu ini Kosong Yang ini Naskah Sorof Al-Kailani Dan kumpulan doa Yang ini Kosong Yang ini Apa Naskah Sarah Asamarkondi Fikih Madhab Syafi'i Yang ini Naskah Fikih Tauhid Dan Tasawuf Yang ini Kosong Ini kosong Ini kosong Ini kosong Ini ada Apa keterangannya Naskah Samarkondi Dan Fikih Yang ini Keterangannya Adalah Naskah Fikih Alhamdulillah Hamdan Istaf Tahabihi Al-Khayrat Dan seterusnya Kosong Ini ada Keterangannya Naskah Safi' Nah Fikih Naskah Safi' Nah Fikih Ini Naskah Tauhid Dan Fikih Mari kita Lihat Bagian-bagian Lain Di museum Ini Ini Sudah Banyak Sekali Ada Masjid Kuno Di NTB Masjid Kuno Di Bali Masjid Kuno Di Sulawesi Masjid Kuno Di Jawa Ini Namanya Museum Begini Barang-barang Kuno Semua Ini Ini Rombongan Pada Kemana Lagian Ini Ada Beduk Kita Pukul Beduk Masjid Kuno Dan Bersejarah Di Indonesia Masjid Kuno Dan Bersejarah Di Masjid Indonesia Semua Ada Disitu Ada Bone Gua Talo Palu Masukkan Islam Masuknya Islam Di Sulawesi Kesultanan Banten Mataram Pada Paruh Terakhir Abad Ke-16 Kerajaan Mataram Berdiri Di Pendalaman Jawa Wilayah Yang Sekarang Adalah Kota Gede Yogyakarta Dengan Penembahan Sinopati Berkuasa 1584 Sampai 1601 Masehi Sebagai Raja Pertamanya Dia Mengawali Pendidikan Kerajaan Ini Setelah Demak Runtuh Sementara Pajang Kerajaan Berikutnya Yang Didirikan Anak Angkat Raja Demak Joko Tingkir Mulai Hancur Dalam Tradisi Jawa Berdirinya Mataram Tidak Dapat Dipisahkan Dari Demak Dan Pajang Dua Kerajaan Ini Dipercaya Sebagai Pewaris Majapahit Yang Melalui Garis Legitimasi Politik Mengalir Dan Memuncak Di Mataram Kerajaan Ini Kehalangan Lemari Bacanya Eh Udah Habis Tetapi Ada Kerajaan Ini Apa Di Bawahnya Tidak Jelas Ini Ada Gersik Ada Kesultanan Cirbuon Ya Dan Seterusnya Masuknya Islam Kejawa Islam Bada Masa Kerajaan Majapahit Kesultanan Johor Drio Kesultanan Palimbang Darussalam Ya Kerajaan Aceh Darussalam Ya Banyak Namanya Museum Baik Ya Ini Saya Ketinggalan Rombongan Entah Lewat Mana Ini Keluarnya Keluar Keluar Di sini Keluar Exit Nah Mudah Mudahan Tidak Salah Nah Ini Sesuai Dengan Aturan Keluar Mari Para Pemirsa Kita Akan Lihat Bagian Bagian Lain Dari Museum Ini Tapi Sementara Kita Jadah Di Terima Kasih Alhamdulillah Ini Rombongan Sudah Sampai Dengan Selamat Sudah Menikmati Bakso Dibu Wadek Bak Wadek Ini Dapet Baju Dan Ada Yang Sudah Pake Batik Cakep Sekali Apalagi Rubinya Itu Wah Rubinya Cakep Ini Bertiga Berjincin Ada Jincin Apa Yang Satu Lagi Dan Yang Lebih Relevan Tadi Dapat Hadiah Buku Ini Moderasi Beragama Yang Ditulis Oleh Doktor Mukhris Muhammad Hanafi Dan Kawan-kawan Sebetulnya Ada Al-Quran Katanya Bu Arum Tapi Hanya Dua Orang Yang Dapat Bu Arum Jadi Yang Dapat Tadi Berdua Sementara Pak Hasan Ali Sama Pak Ferdian Karena Kebetulan Satu Al-Mamater Sama Yang Nyambut Tamu Tadi Siapa Namanya Pak Khotib Jadi Diucapkan Terima kasih Moderasi Beragamanya Sama Al-Qurannya Mungkin Nanti Nyusul Ya Pak Arum Mudah-mudahan Nyusul Nanti Kurannya Tentu Bagus Karena Terbitan Yang Paling Baru Kita Akan Lanjutkan Boleh Jadi Malam Ini Masih Nginap Boleh Jadi Malam Dari Bubar Bubar Bubarnya Kapan Habis Habis Oke Jadi Kecuali Yang memang Sudah dua hari Tidak ganti Baju ini Boleh pulang Orang Yang bawa Apa-apa Kalau baju luar Ke masalah Baju dalamnya Jadi Buku selato-latonya Mesti dikacun Ini Melengkapi Yang Tadi Kunjung Di sana Alhamdulillah Buku selato-latonya Ini Hah